Tersangka kasus Mimstupa Candi Borobudur, Roy Suryo dijadwalkan kembali diperiksa di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan pemeriksaan ini dilakukan dikarenakan pada pemeriksaan sebelumnya Roy Suryo sakit. Pada pemeriksaan sebelumnya, tepat setelah ditetapkan sebagai tersenaka, Roy Suryo diketahui sempat terkulai lemas di kursi roda. Kendati demikian, Zulpan menuturkan pihaknya belum memastikan akan menahan Roy Suryo setelah kondisi kesehatannya membaik. Namun, kata dia, terkait apakah Roy Suryo ditahan atau tidak akan terjawab setelah pemeriksaan pada tanggal 28 Juli nanti. Diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya telah memeriksa Roy Suryo sebagai tersangka kasus penistaan agama gegara unggahan Mim Stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Jokowi. Dalam pemeriksaan selama hampir 12 jam ini, Roy Suryo tampak terkulai lemas. Mantan Menpora ini bahkan sempat duduk di kursi roda saking emasnya. Saat menuruni tangga gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya pun, Roy Suryo harus dipapah dua tim kuasa hukumnya. Tak hanya itu, tampak Roy begitu lemas dan harus dipapah menuruni tangga gedung di Treskrimum Polda Metro Jaya. Seusai menuruni tangga, Roy dipapah erat oleh dua orang tim kuasa hukumnya untuk menaiki mobil. Saat disinggung mengenai kemana Roy akan dibawa setelah diperiksa, Pitra tak menjawab. Di dalam mobil, Roy langsung dibaringkan dengan kondisi lemas. Anggota tim kuasa hukum Roy Suryo, Elza Syarif, mengatakan, kondisi mantan anggota DPR itu langsung drop meski pemeriksaan baru dimulai. Dari keterangan yang diperoleh Elza dari istri Roy Suryo, mantan politisi Partai Demokrat itu ternyata sulit tidur selama tiga hari. Hal itu yang kemudian membuat kondisi kesehatan Roy menurun. Dari keterangan yang diperoleh Elza dari istri Roy Suryo, mantan politisi Partai Demokrat itu ternyata sulit tidur selama tiga hari. Hal itu yang kemudian membuat kondisi kesehatan Roy menurun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!